Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINIS Papua Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanahi Koyabi bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak di setiap pasar tradisional dan supermarket yang ada di sentani Kabupaten Jayapura Sidak tersebut dilakukan untuk memonitoring ketersediaan dan harga komunitas bahan pokok Hasil sidak yang dilakukan sekda dan jajarannya tampak terlihat terjadi kenaikan harga barang dan bahan pokok cukup tinggi Sidak dilakukan di pasar tradisional para sentani, pusat perbelanjaan, distributor barang, SPBU Doyong, dan pabrik tahu di distrik Waibu Sidak ini juga dalam rangka menjelang bulan Ramadan serta upaya intervensi inflasi Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanahi Koyabi menjelaskan diharapkan ada kesadaran dari setiap distributor dan penjual agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi di pasaran Sidak dimulai dari supermarket Saga Kemiri kemudian ke pasar tradisional para sentani Sekda dan jajaran melakukan pemantauan harga ikan, harga daging, harga bawang merah dan bawang putih, cabai, tomat, serta minyak goreng Jadi sidak kali ini, untuk intervensi, bakal di tubuh yang naik ke pasar Maik ke beras, dan mahan paku yang lain Beras berarti kita intervensi tanam padi Kita lihat balas korang bangubai bagaimana Tapi sidak ini dibagi tiga tim Ini tim satu Yang ke pasar, ke Saga Ke pasar Ke hari dua Dan ke Tau Tempe Dan Pombesi Adapun minyak goreng subsidi dari pemerintah merek minyak kita Harganya dipatok dari 16.000 hingga 18.000 rupiah Padahal harga edarnya 14.000 rupiah Ditambahkan Hana tindak lanjut dari hasil sidak ini Pemerintah akan melakukan diskusi bersama perangkat daerah Secara khusus Dinas Perindakop untuk mengatasi kenaikan harga di distributor Menurutnya, Dinas Perindak dapat melakukan intervensi kepada penjual Untuk menghilangkan barang di satu agen agar pemerintah dapat menekan harga langsung Ia menegaskan harga kebutuhan bahan pokok di Papua naik itu merupakan hal yang biasa Tetapi jangan sampai kenaikan harga membuat masyarakat membeli barang dengan kualitas yang tidak bagus Karena berdampak pada kualitas hidup mereka Picu kenaikan harga ini adalah karena harga bahan utamanya juga mahal Misalnya kedelai untuk buat tahu dan tempe Pihaknya pun sudah mengedarkan surat untuk menghimbau harga barang tidak dinaikan Tanpa ada konfirmasi ke pemerintah daerah Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, Ainis Jayapura melaporkan